Mohon maaf Pak Jokowi, Anda tuh gak kuat-kuat amat Anda tuh bukan Pak Harto, bukan Gus Dur yang punya masanya kuat Bukan Mbak Mega, jadi Sing Eling, Sing Eling Jujur aja lihat, belum ada tokoh politik seperti dia Kenapa banyak hal yang saya ikuti sangat berbeda di periode Baik SBY atau Soeharto Dia tidak punya satu kekuatan politik tukang pukul Yang bisa menerjemahkan keinginannya Artinya ada tingkat kesabaran yang tinggi untuk to solve the problem Padahal kekuasaan model begini, kekuasaan yang illegitimate secara legal Kekuasaan yang pada dasarnya haram Tapi mereka saking geriginya laku sejarah Tetap mau ngangkangin kekuasaan walaupun gak ada yang milih Salah alamat, lo yang minta penundaan pemilu bukan Presiden Jokowi kok Dan yang minta tiga kali periode itu juga bukan Presiden Jokowi Di waktu sebelumnya dia sudah kata tidak Berkali-kali, empat kali dia kata tidak Tidak berminat tiga periode Dia katakan bahwa dia akan mengikuti konstitusi Seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024 Jangan sampai nanti muncul spekulasi yang berkaitan dengan soal tiga periode Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya Suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin tiga periode Kenapa? Aturan mainnya sudah ada Memangnya Presiden yang bisa merubah keputusan secara konstitusi Kan tidak? Persiapan pemilu 2024 sudah disiapkan oleh KPU Namun Rizal Ramli masih sibuk urusi perpanjangan masa jabatan Presiden Nah logika itu justru harus dibalik Pemerintah yang gak becus Yang membiarkan korupsi terjadi secara masif Dan KKN secara masif Yang bikin rakyat hidupnya susah Itu justru harus dipercepat Diselesaikan bukan diperpanjang Enough is enough Satu hal dia tidak korupsi Dalam kamus percaturan politik di Indonesia dalam sejarahnya Belum ada seperti ini Itu buat aku lesson one Artinya ada tingkat kesabaran yang tinggi Untuk to solve the problem Kesabaran revolusion one Apa sih Pak Jokowi kurang apanya dikritik Tidak mudah seperti pribadi Pak Jokowi Saya kan punya pengalaman banyak sekali Saya kan bisa membuat nilai ini Ini mereka yang ngomong-ngomong itu Berapa banyak komandannya Kepalanya kan gak banyak Saya bisa bilang Pak Jokowi ini punya style leadership yang hebat Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya Harus tahan banting Harus kerja keras Harus berusaha Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya Meskipun tantangannya berat Meskipun tantangannya tidak gampang Memang setiap pemimpin Ada waktu Biasanya setahun terakhir Itu jadi lemdak Enggak efektif sama sekali Saya ingat SBI tahun 10 Itu SBI loh Nah jadi memang Buat Jokowi terlalu cepat Untuk jadi lemdak Masih 2 tahun lagi Analisa-analisa yang mengatakan Lemdak lah Apalah Itu kan cerita lama Dia mempunyai langkah-langkah Yang gak diperhitungkan orang Bukan apa-apa Aku tidak setuju dengan teori Lemdak nanti Berasa gak akan dia lalui Kenapa orangnya ini gak mau berhenti Dia terus turun ke rakyat Melakukan kunyuk gerakan-gerakan Yang signifikan Itu bisa menunjukkan bahwa Kreasinya itu gak habis-habisnya Dan dia akan sampai Akhirnya nanti Popularitas atau daya tahan Atau kreasi dia Akan sama Rencana perpanjangan Masa jabatan Presiden Joko Widodo Semakin kencang Dihambuskan Belakangan muncul Rencana perpanjangan Masa jabatan Selama 3 tahun Hingga 2023 Hadir di Youtube Rafi Harun Ekonom Russell Ramley Menyoroti isu tersebut Dengan keras Dia menilai Jika banyak upaya Yang memperpanjang Masa jabatan Dari Presiden Joko Widodo Alias Jokowi Awalnya Russell Ramley Mengingatkan Luhut Bin Sarpanjitan Yang dituding Sosok Komandan Operasi Dalam operasi Misi perpanjangan Masa jabatan Presiden Joko Widodo Mereka seharusnya Melakukan Kudeta Konstitusi Karena Konstitusi Mengatur Masa jabatan Presiden Yakni 2 periode Yang 1 periode Selama 5 tahun Aneh ya 2 partai Yang kudeta Konstitusi Ialah partai Hasil dari Reformasi Yakni PAN dan PKB Tuding Rizal Ramley Walaupun Luhut membantah Memang komandonya Luhut Saya minta Abang jangan lupa diri Abang kan timnya Gusdor Masa Konstitusi Mau dihianati Sambung Rizal Ramley Rizal pun Mengaku Mengetahui betul Sosok Presiden Jokowi Yang tidak memiliki Kekuatan Besar Dia pun menyebut Sejumlah mantan Presiden Indonesia Lainnya Seperti Soeharto Gusdor Dan Megawati Soekarno Putri Saya kira Hati-hati deh Kudeta Konstitusi Siapapun Nggak terima Dan mohon maaf Pak Jokowi Saya kenal baik Mas Jokowi Anda itu Nggak kuat-kuat amat Ujar Rizal Ramley Anda itu Bukan Pak Harto Bukan Gusdor Yang punya Masa yang kuat Bukan Mbak Mega Jadi Seng Eling Atau yang sadar Seng Eling Jangan kelewatan Enough to enough Cukup Ujarnya Menambahkan Mantan Menko Di masa Pemerintahan Jokowi Dodo ini pun Menyebutkan Jika orang di sekitar Presiden Jokowi Sudah cukup kenyang Toh orang di sekitar Mas Jokowi Juga West Warag Atau sudah kenyang semua West Warag Ya kan Jadi Seng Eling lah Atau yang sadarlah Imbuh Rizal Ramley Sebelumnya Ia pun menyebutkan Jika orang-orang Di sekitar Presiden Jokowi Tengah mempersiapkan Boneka baru Sebagai upaya Melanggengkan Kekuasaan Sudah berkali-kali Ditegaskan oleh Presiden Rupanya Isu tiga periode Masih menjadi Topik menarik Bagi para pejabat Di negeri ini Isu ini mungkin Baru akan berhenti Jika Belpres 2024 Berjalan dengan Lancar Sesering apapun Memberikan bantahan Pada tiga periode Atau penambahan Masa jabatan Akan sia-sia Jika isu tersebut Masih menjadi Topik yang menarik Di tengah memanasnya Politik Indonesia Saat ini Pihak istana Sudah memastikan Tidak ada Anggaran khusus Yang dipersiapkan Untuk perpanjangan Masa jabatan Presiden Maupun penundaan Pemilu Hal tersebut Ditegaskan oleh Sekretaris Kabinet Atau Seskap Pramono Anung Dalam rapat kerja Dengan Komisi 2 DPR RI Tidak ada Anggaran Baik di Setnek Setkap Maupun KSP Mengenai hal ini Perpanjangan Masa jabatan Sehingga Sehingga demikian Clear terhadap Hal itu Kata Pramono Anung Di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pramono Anung Mengatakan Presiden Joko Widodo Telah menyampaikan Ke publik Sebanyak Empat Kali Terkait Wacana Perpanjangan Masa jabatan Menurutnya Apa yang dia Sampaikan Presiden Joko Widodo Sudah cukup Jelas Ditangkap Oleh Publik Bahwa Masih ada Yang mencoba Tetapi Kami tahu Untuk Mengubah Apalagi Melakukan Amandemen Undang-Undang Dasar Tidak Mudah Dan Itu Akan Membuka Kotak Pandora Kemana-mana Saya yakin Ini menjadi Pewacaran Karena Ini Termasuk Menjadi Bagian Di Tahun 99 Ketika Amandemen Dilakukan Senada Dengan Pramono Anung Staff Presiden Bidang Komunikasi Fajrul Rahman Telah Menekankan Presiden Joko Widodo Menolak Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode Maupun Perpanjangan Masa Jabatan Dan Penundaan Pemilu Dalam Sikap Politik Sekali Lagi Ini Sikap Politik Presiden Joko Widodo Menolak Jadi Kalau Ingin Mengatakan Tidak 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 Terhadap Wacana Tiga Periode Dan Juga Tidak 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 Terhadap Masa Perpanjangan Jabatan Presiden Ujar Fajrul Kepada Wartawan Di Jakarta Fajrul Mengatakan Meskipun Presiden Jokowi Menolak Kedua Wacana Itu Namun Perdebatan Di Publik Tidak Mungkin Bisa Dihentikan Sebab Hal Tersebut Merupakan Ciri Negara Demokrasi Dan Dilindungi Oleh Konstitusi Pada Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 Jadi Kita Tidak Boleh Hentikan Itu Termasuk Kita Tidak Boleh Mencampuri Urusan Dari MPR Karena Pasal 3 Undang Undang Dasar 1945 Mengatakan Adalah Wawenang Mereka Untuk Mengubah Menetapkan Undang Undang Dasarkan Termasuk Pasal 37 Undang Undang Dasar 1945 Terkait Wawenang MPR Jelasnya Yang Menekankan Presiden Jokowi Ingin Mengatakan Apa Yang Menjadi Hak Konstitusional Warga Negara Wajib Dilindungi Dan Dipromosikan Pemerintah Kemudian Apa Yang Menjadi Wenang Dari Lembaga Kelembaga Tinggi Negara Harus Dihormati Sebelumnya Arahan Tegas Pernah Disampaikan Oleh Presiden Jokowi Dodo Kepada Para Menterinya Dilarang Bicara Penduduan Pemilu Atau Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Sikap Presiden Jokowi Tersebut Dinilai Sebagai Sinyal Tamatnya Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Namun Russell Ramli Masih Membahasnya Hingga Detik Ini Hal Itu Paripurna Selasa 5 April Lalu Yang Ditayangkan Di Youtube Sekretariat Negara Presiden Jokowi Mulanya Menegur Para Menteri Untuk Sensitif Terhadap Kesulitan Rakyat Serta Memiliki Empati Jelaskan Situasi Global Yang Sedang Sangat Sulit Sampaikan Dengan Bahasa Rakyat Dan Langkah-langkah Yang Sudah Diambil Pemerintah Itu Apa Dalam Menghadapi Krisis Dan Inflasi Kata Presiden Di Larangan Itu Termasuk Soal Polemik Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jangan Menimbulkan Polemik Di Masyarakat Fokus Pada Bekerja Dalam Penanganan Kesulitan Yang Kita Hadapi Kata Presiden Joko Widodo Jangan Sampai Ada Lagi Yang Menyuarakan Lagi Mengenai Urusan Penundaan Urusan Perpanjangan Tidak Tegas Sia